Ya Mbak Sarasadi, jadi gini aja mungkin solusinya Pak Warnadi, OKP tadi, kepala batu yang hanya mengutus anaknya saja, itu kalau akad mu'amalah itu boleh pakai taukil, mewakili. Termasuk akad nikah itu kan walinya nggak bisa di Makassar sana. Maka nunjuk Ustadz Warnadi untuk menikahkan, mewakil, mewakil abiha, mewakili ayah kandung. Saya nikahkan engkau Markona binti Pai Jono Toboto limo kecepit ondo kelegen godo dengan mahas perangkat alat sholat dan mushaf al-Quran tidak dibuka sampai hari kiamat. Nah sah itu sah itu wakil. Nah termasuk orang akad nikah itu bisa suami istri diwakilkan itu bisa. Loh mana ini pengantinnya? Mohon maaf pengantinnya yang laki-laki di Amerika. Yang perempuan di Italia. Nah itu, itu boleh perwakilan, boleh taukil. Nah oleh karena itu maka akad jual beli juga boleh diwakili. Termasuk model seperti ini boleh. Mana surat, istilahnya surat kuasa gitu ya. Surat kuasa. Ini Pak ini surat kuasa dari bapak saya namanya Pak Kuasa Asmani. Nah itu, selama nggak ada surat kuasa nggak boleh itu. Kamu bayar bapak saya Pak, kamu sebagai apa? Ya anaknya, dulu bagaimana? Itu karena harus sah itu ya, akad mengeluarkan zakat itu kan harus sah. Termasuk tadi yang istrinya itu, mana suaminya? Nah itu, ini Pak ini surat kuasa karena suami saya sedang mungkin keluar kota dinas. Nah itu, ya minimal mungkin ada rekaman apa gitu di HP. Tidak harus dituliskan. Ini Pak Warna Di, rekamannya lihat. Saya atas nama ini mewakilkan kepada istri saya untuk membayar. Nah itu bisa. Nah tapi jangan sampai lalu kemudian sebagai istri, saya dan anggota yang menjadi tanggungan saya. Nah itu nggak boleh. Keluarga saya, makanya tadi harus mewakili. Nah ini, mana bukti dia mewakili itu? Karena itu kan amal ibadah itu kan ya dirinya sendiri gitu. Nggak mungkin sholat usholi, saya niat sholat untuk saya dan mewakili Pak Mahfud. Nggak ada itu sholat diwakilkan. Puasa. Nah waitu soma hodin, saya niat besok puasa dan juga ikut Pak Tamin misalnya. Nggak bisa. Zakat cukup itu saya niat sendiri. Nah kalau seandainya mewakil, mana ini surat puasanya? Dan ini adalah saya niat pembayaran untuk Pak Kuasa Asmani yang ada surat puasanya tadi. Nah itu. Jadi harus-harus tegas karena ini kadang-kadang ya begitu. Bayar tapi nggak tahu juntrungannya itu ya. Nah termasuk tadi yang itu Alhamdulillah telah di lapangan itu. Jadi kalau misalnya ada nama-nama, ya itu segera diumumkan bahwasannya ini yang bayar 20 orang, maka sudah kita tasorufkan. Nah itu. Di asoleh ini itu pernah ribut dulu, gara-gara memang karena kan dulu pakai beras. Pengurus yang lama kan memang agak kaku dulu. Saya nggak mengatakan siapa. Pokoknya harus beras. Akhirnya itu hampir tontonan itu di asoleh ini tuh. Berapa ton. Nah ternyata malah dikasih kupon. Para bapak-ibu sekalian nanti tolong kupon. Ngambilnya itu setelah hari raya. Satu bulan. Nanti gimana ini bukan zakat fitra itu. Nah jadi nggak bisa ya. Nggak bisa seperti itu. Pokoknya habiskan ya. Harus dihabiskan fitra itu sebelum sholat id. Kalau memang itu secara teknis belum dibagi. Tinggal ngomong maaf ini. Yang penting saya sudah ada nama-namanya. Nanti untuk teknisnya dibayarkan setelah sholat idul fitri. Gitu. Pernah ada satu masjid. Saya nggak ngomong masjid mana di Waina ini. Pernah. Loh Pak saya kemarin ada itu. Kan habis idul fitri itu ada peringatan Muharram itu. Muharram. Pak ini ada dana Muharram. 5 juta. Loh dari mana ini Pak? Dulu dari dana sisa zakat fitra belum tersalurkan. Saya kok bisa begitu itu. Nggak boleh. Jadi saya nggak mengatakan masjid mana ya. Itu kan kita luruskan. Sehingga pokoknya habiskan ya. Habiskan dana zakat fitra itu. Sebelum sholat idul fitri itu. Karena ini. Kecuali kalau zakat mahal macam-macam itu nggak ada urusan. Ini zakat fitra ini kan harus dihabiskan pada saat sebelum sholat idul fitri itu. Jadi ini kadang-kadang ya. Gitu salah dia. Ya makasih Pak Mujiano. Berarti nanti pakai pendapat yang kedua. Yaitu yang neto. Jadi kalau bruto itu kan kotor. Semua langsung tet. Kalau neto itu semuanya dipotong. Berapa biaya makan. SPP untuk anaknya. Kalau taruh dicicilan untuk ini pajak. Itu akhirnya habis. Maksud saya itu sebaiknya kotor saja. Kenapa? Karena ini kan hanya 2,5 persen. 2,5 persen ini kan kecil sekali. 5 persen pun masih kecil. Sudara-sudara kita yang nasrani itu. Padahal setiap hari minggu itu. Setiap minggu itu 10 persen. Berarti kalau satu bulan berarti 40. Begitu Pak Ji ya. Pak Ji kan pengalaman tuh. Lihat itu. Itu Pak Maffut ya. Biasanya setiap ini. Minggu ya. Setiap minggu harus 10 persen. Berarti sebulan 40 persen. Berarti setahun kali 12. Nah kita ini setahun sekali. 2,5 persen masih. Slow aja. Dan pasti akan kembali Pak. Pasti tidak ada ceritanya. Orang keluarkan zakat. Kenapa Bapak ini bangkrut? Saya bangkrut ini terlalu banyak zakat. Tidak ada ceritanya malah itu. Pasti banyak bukti-bukti lah. Kok ada saja ini? Kok kembali ya ini? Kemarin itu juga begitu. Saya di tanggal 20 itu banyak sekali proposal itu. Proposal. Saya pegang HP. Proposal pembangunan pesantren ini. Minta zakat langsung. Seret 600. Seret 500. Itu saya biasa gampang gitu. Kalau di kotak-kotak begini saya jarang gitu. Tapi kalau sudah transfer. Trag 600. Trag 1 juta itu biasa. Nah tiba-tiba di akhir-akhir begini itu banyak. Gantinya gitu lah. Jadi artinya ini. Tidak usah kita mikir. Wah itu bagaimana ini. Neto Brutus. Sudah pakai Brutus saja. Kita keluarkan. 2,5 persen kalau. Begitu Pak Mujian ya? Insya Allah tidak terlalu banyak lah itu. Ya Pak Su Goto ya? Ya baik. Sabi Lillah itu bukan hanya fisik saja ya. Jadi ulama-ulama kontemporer itu rata-rata segala sesuatu. Pembiayaan. Yang dia untuk pendidikan Islam. Untuk siar-siar Islam. Untuk dakwah. Di Eropa itu ya. Saya kemarin ngumpulkan data-data itu. Jerman. Terus Italia. Itu sekarang orang Islam itu kan. Setiap hari pasti ada. Terus di Inggris. Itu tambah banyak sekali itu Pak. Muslim itu. Nah disitu kan butuh Islamic Center ya. Mereka bikin Islamic Center. Lalu dananya itu dari dana. Zakat itu. Dan itu kan banyak sekali itu. Saya foto semua. Wih megah-megah itu Pak Islamic Centernya itu. Nah kalau di Jayapuan insya Allah nanti di gedung LPT gitu. Kota Raja insya Allah nanti di renovasi. Nah dibikin nanti semua disitu ya. MUI ada BWI Badan Wakaf. Ada IJMI ada macam-macam nanti insya Allah. Itu info dari Pak Ridwan ya. Pak Ridwan rumah sukun itu. Kalau sekarang kan layah mutu walayah ya. Tidak bermutu karena tidak ada biaya itu. Nah sehingga MUI saja itu tidak ada itu rapat. Ya Allah ini kan suratnya ini kemana. Tidak ada yang jaga. Suratnya itu surat-surat. Nah ini jadi. Ya kita jangan menganamakan Islamic Center itu. Nanti kan jadi ribut ya. Pokoknya gedung bersama gitu aja. Gedung serbaguna. Serbaguna. Tapi jangan ditambah gedung serbaguna dan tahan lama. Nah itu batu ABC itu. Baterai ABC. Nah itu insya Allah itu mudah-mudahan kita doakan lah. Itu kemarin Pak Ridwan kita pas pelantikan LPT gitu. Nah artinya segala macam CR-CR Pak Sugote ya. Termasuk biaya-biasiswa. Jadi UKT mahasiswa ini juga bisa diambilkan dari dana ini. Termasuk untuk guru-guru dan lain sebagainya. Nah ini jadi bukan hanya fisik tapi non-fisik juga. Menurut ulama-ulama kontemporer termasuk basnah dan sebagainya. Ini sudah ada perubahan. Sabililah zaman dulu perang. Nah sekarang kan sudah tidak ada perang. Maka rumusnya itu dicari di ayat Al-Quran. Jangan kemudian ke perang semua. Tetapi ada ada lembaga-lembaga pendidikan yang mengajari anak-anak di situ. Kemudian mereka akhirnya berda'wah. Jadi ini di dasar hukum. Ulama menyamakan. Kenapa kok siar da'wah itu? Karena di dalam Al-Quran dua disandingkan. Jangan semua lari jadi tentara semua. Tetapi harus ada yang mengelola lembaga pendidikan. Ada gurunya, ada siswanya. Supaya mereka siar Islam. Namanya siar itu kan pasti harus ada ilmu. Ilmu begini. Kalau ada ilmu seperti itu kan ilmu begini. Kalau TNI dan lain-lain kan. Nah itu jadi harus ada dua sama-sama. Begitu Pak Gote ya. Suka gotong royong.